Real Madrid juara Liga Champions dengan sekali pukul. Liverpool takluk dan trofi Liga Champions ke-14 dalam genggaman Los Blancos. Real Madrid tampil sebagai juara Liga Champions 2021 per 2022 di Stade de France, minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Vinicius Junior pada menit ke-59 menjadi penentu titel Los Blancos. Kemenangan Real Madrid tak lepas dari cara bermain yang efektif dan benar-benar menjadi ciri khas mereka musim ini. Skuad besutan Carlo Ancelotti itu tak banyak menguasai bola, tapi bisa memaksimalkan sedikit dari yang dipunya. Sebagai catatan, Madrid hanya mencatatkan tiga tembakan dan cuma satu yang mengarah ke gawang. Sedangkan Liverpool memiliki total 23 percobaan dan sembilan di antaranya on target. Madrid mengerahkan perhatian besar kepertahanan pada laga ini dan Thibaut Courtois layak mendapatkan kredit besar. Sementara itu, rekan-rekannya tampil apik membatasi opsi-opsi umpan Liverpool, Courtois berjibaku menyelamatkan gawangnya. Pertahanan yang bisa diandalkan itu pula yang bikin Madrid bisa melancarkan pukulan mematikannya. Umpan silang Federico Valfade gagal dipotong tren Alexander-Arnold dan dituntaskan Vinicius. Pola semacam ini sudah terlihat praktis kala Madrid menghadapi tim-tim kuat di fase gugur. Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Manchester City sebelumnya sudah menjadi korban permainan efektif Karim Benzema dan kawan-kawan. Kali ini Liverpool menjadi tumbal selanjutnya. Real Madrid menang dengan cara yang sangat Real Madrid banget. Wow Madrid banget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.